Muslimat NU sekaligus Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa hadir dalam acara Silaturahmi dan halal-bihalal bersama Muslimat NU sekebupaten Blitar. Dalam kesempatan itu, Kofifa berpesan agar ibu-ibu Muslimat NU selalu mendoakan bangsa dan negara agar terlepas dari banyaknya problematika yang ada. Inilah kedatangan Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa saat menghadiri acara Silaturahmi dan halal-bihalal di pendokok Kabupaten Blitar. Bersama rombongan, Kofifa disambut ribuan ibu-ibu Muslimat NU sekebupaten. Di hadapan 15.000 ibu-ibu Muslimat NU sekabupaten Blitar, Kofifa yang menjabat sebagai orang nomor 1 di Jawa Timur sekaligus Ketua Muslimat NU berpesan agar ibu-ibu Muslimat NU selalu mendoakan bangsa dan negara agar bangsa ini terlepas dari segala problematika yang ada. Terutama pada berita media sosial yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Masyarakat diminta harus bisa menfilter berita-berita yang bersifat fitnah, ujaran kebencian, dan berita lainnya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Untuk komunitas seperti yang disini, mereka punya jangka yang luar biasa, punya kegiatan keselurian juga sangat pentens. Maka kepada mereka, saya selalu menyinta untuk mempengaruhkan kebaikan, keselamatan bagi kehidupan masyarakat dan juga membangsa. Sudah-sudah mereka, insya Allah, yang selanjutnya di Jawa Timur. Dan tentu, tadi saya juga langsung tanya kepada penduduk bagaimana harga ayam kotor, kemudian kekeringan di 20.000 kemur, terkotor tadi di Jawa Timur. Usai menghadiri acara Selaturahmi dan Halal Bihalal bersama musimaten Usai Kabupaten Blitar, Kofifa melanjutkan perjalanan ke Pacitan dan Ponerogo untuk meninjau kekeringan.